Sekadar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang rajin dan tekun Ketahuilah bahwa kerajinan dan ketekunan dalam kebaikan akan membawa kebertahan Akan tetapi kerajinan dan ketekunan dalam membuat intrik-intrik jahat Yang memutar balikan fakta persidangan Hanya untuk menjerat terdakwa akan membawa malapetaka Na'udzubillah bin Zalib Anggota Satgas COVID-19 Bogor Semuanya sepakat mengakui di bawah sumpah depan persidangan Bahwa sebelum ada hasil tes PCR Tidak boleh pasien dinyatakan konfirm COVID Atau positif COVID Atau terpapar COVID Atau menderita COVID Namun demikian Jaksa penuntut umum tidak peduli dengan temen tes RI Dan fakta kebenaran yang terungkap di persidangan Sehingga Jaksa penuntut umum tetap ngotot dan kegah serta keras kepala Bahwa sejak awal masuk rumah sakit umum ini Saya sudah mengetahui konfirm COVID Karena sudah dinyatakan konfirm COVID Ngetotnya Jaksa penuntut umum ini Hanya untuk menuduh saya berbohong Sebagaimana di nomor 16 tadi Agar supaya memenuhi unsur kebohongan dalam dakwaan ke satu primer Terkait pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 Sekedar nasehat untuk Jaksa penuntut umum yang baik hati Bahwa sesungguhnya sikap ngotot menolak dan melawan fakta persidangan Adalah merupakan sikap yang tidak baik Bahkan merupakan sikap angkuh dan sombong Serta congkah dan takabur Yang bisa mengantarkan ke neraka jahannam Nomor 19 Bahwa Jaksa penuntut umum menyerang saya Tidak berakal dan kurang dewasa Karena tidak memahami Bahwa orang yang dirawat di rumah sakit Perujukan COVID Dan perawatnya saat melayaninya Menggunakan alap peringgung diri Yaitu APD Maka sudah pasti orang tersebut terpapar COVID Sudah pasti positif COVID Sudah pasti Yaitu dinyatakan sebagai konfer COVID Faktanya Untuk sakim yang mulia Faktanya Rumah sakit lujukan COVID Seperti rumah sakit ini adalah Bukan rumah sakit khusus COVID Beda rumah sakit lujukan COVID Dengan rumah sakit khusus COVID Sehingga pasien-pasien selain COVID Tetap dilayani di rumah sakit Lujukan COVID Seperti rumah sakit ini Dan siapa saja pasien di rumah sakit Lujukan COVID Yang suspek Suspek itu diduga Atau probable Itu kemungkinan Atau confirm Itu positif COVID Saat diperiksa Dan siapa saja pasien di rumah sakit Lujukan COVID Baik yang suspek Atau probable Atau confirm Saat diperiksa Maka dokter Atau perawat yang memeriksa Diwajibkan mengenakan Pakaian APD Bahkan orang sehat sekalipun Saat diperiksa Swap antigen Ataupun swab PCR Maka pemeriksanya Wajib mengenakan Pakaian APD Jadi Penanganan pasien Suspek Atau probable Atau confirm Secara umum Mempunyai prosedur standar yang hampir sama Seperti Sama-sama ada kewajiban Memakai APD Bagi dokter dan perawat Dan sama-sama pasiennya Harus ditest Swap PCR Dan sebagainya Dengan demikian jelas Bahwa pasien yang berada Di rumah sakit Terujukan COVID Dan dilayani oleh dokter Dan perawat Dengan memakai APD Belum tentu Si pasien sudah confirm COVID Atau positif COVID Atau terpapar COVID Atau menderita COVID Sekedar nasihat untuk Jaksa penuntut umum Yang sangat santun Ketahuilah Bahwa sesungguhnya Seseorang yang Motot Menuding orang lain Tidak berakal Dan kurang dewasa Padahal dia sendiri Yang tidak paham masalah Maka sungguh sangat Tidak santun Bahkan sangat Memalukan Nah Kalau begitu Saya balik bertanya Yang tidak berakal Dan kurang dewasa Itu sebenarnya Siapa? Saya Untuk jaksa penuntut umum Dua puluh Bahwa jaksa penuntut umum Tetap ngotot dan kekas Serta keras kepala Menyatakan bahwa Video wawancara Klarifikasi dokter Andi Tata Dan rekaman Klarifikasi Habib Hanif Al-Atas Sebagai penyebab Semakin banyaknya Video hoax yang berdar Dengan mengutip Pernyataan Habib Hanif Al-Atas Yang berbunyi Antara lain Setelah saya membuat Pernyataan boom Tetap masih ada Bahkan lebih parah Mengatakan Habib Sudah sekarang Anak kalimat Bahkan lebih parah Oleh jaksa penuntut umum Dibesarkan dan ditebalkan Serta ditafsirkan Oleh jaksa penuntut umum Sekarang sepihak Dan sesukanya Bahwa maksud Lebih parah Adalah semakin banyak Video hoax yang berdar Padahal Dalam pernyataan Habib Hanif Al-Atas tersebut Setelah anak kalimat Bahkan lebih parah Ada kalimat lanjutannya Yaitu Mengatakan Habib Sudah sekarang Jadi jelas Bahwa maksud Lebih parah Dalam pernyataan tersebut Bukan lebih parah Dalam hal jumlah Hoax yang berdar Seperti Tafsir suka-suka Jaksa penuntut umum Tapi maksud Lebih parah Adalah Lebih parah Dalam hal Isi hoaxnya Yang semula Berita hoaxnya Baru sekedar Habib Sakit covid Kemudian meningkat Jadi Habib Parah Lalu memuncak lagi Habib Sudah sekarang Ngotoknya Jaksa penuntut umum Disini Sampai nekat Buat tafsir Sepihak Untuk Pernyataan Habib Hanif Al-Atas Bukan Tanpa maksud Tapi Ditujukan Agar jadi Bukti Bahwa Pernyataan Habib Hanif Al-Atas Dan dokter Andi Tata Bahkan termasuk Testimoni saya Adalah penyebab Kegaduhan Di Meksos Sehingga Ada pro kontra Dan masyarakat Kersah Yang kemudian Ditafsirkan oleh JPU Sebagai Keonaran Dengan demikian Tujuan Jaksa penuntut umum Agar unsur Keonaran Dalam dakwaan Kesatu Primer Terkait Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Bisa Terpenuhi Sekedar Nasihat Untuk Jaksa penuntut umum Yang sangat Sopan Ketahuilah Bahwa sesungguhnya Seseorang yang Ngotot Menafsirkan Pernyataan Orang lain Bertentangan Dengan maksud Dari orang Yang menyatakannya Sumbuh Sangat Tidak Sopan Bahkan Tidak Bermoral Nomor 21 Bahwa Jaksa penuntut umum Lagi-lagi tetap Ngotot dan Kegeserta Keras kepala Menyatakan Bahwa kiriman Bunga Ke rumah Sakit Umi Sebagai Akibat Saya dirawat Dan akibat Wawancara Klarifikasi Dokter Andi Tatat Dengan Kronologis Versi Jaksa penuntut umum Sebagai berikut Tanggal 26 November 2020 Jam 13 Waktu Indonesia Barat Wawancara Dokter Andi Tatat Lalu tanggal 27 November 2020 Pagi Rumah Sakit Umi Banggir Karaman Bunga Kemudian Malamnya Bima Aria Baru datang Rumah Sakit Umi Lalu Jaksa penuntut umum Menyimpulkan Bahwa karaman Bunga datang Setelah Wawancara Klarifikasi Dokter Andi Tatat Dan rekaman Video Klarifikasi Habib Hari Bahkan Seolah Setelah 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 Testimoni Saya Sehingga Semua Rekaman Tersebut Setelah Menimbulkan Kegaduhan Di Tenah Masyarakat Sehingga Mengakibatkan Datangnya Kiriman Bunga Dari Yang Pro Dan Kontra Majelis Hakim Yang Mulia Ngototnya Jaksa penuntut umum Disini Sampai Negat Buat Kronologi Sekarangan Sendiri Maksudkan Agar Bisa Jadi Bukti Bahwa Wawancara Dokter Andi Tatak Adalah Penyebab Kegaduhan Karangan Bunga Dari Pro Dan Kontra Sehingga Masyarakat Persah Yang Kemudian Ditafsirkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Keonaran Dengan Demikian Tujuan Jaksa Penuntut Umum Adalah Agar Unsur Keonaran Dalam Dakwan Kesatu Primer Terkait Pasar 14 Ayat 1 Undang Undang 1 tahun 1946 Bisa Terpenuhi Padahal Kronologis lengkap Sudah terungkap Di persidangan Melalui Keterangan Terdakwa Dan para saksi Fakta Dari rumah sakit Umi Maupun dari tim Nersing Serta dari saksi Mahkota Silahkan Putar saja Kembali Di ruangan Sidang ini Semua rekaman Kesaksian Dalam persidangan Ini Yaitu Sebagai berikut A Hari Senin Tanggal 23 November 2020 Sore Saya Diperiksa Tes Antigen Di rumah B Hari Serasa Tanggal 24 November 2020 Malam Saya Masuk Dirawat Di rumah Sakit Umi C Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 Pagi Banjir Karangan Bunga Di rumah Sakit Umi Akibat Berita Hock Bahwa Saya Kritis Di rumah Sakit Tadi Ada Lembarang Kertas Magir Sakim Maaf Ini Juga Ada Tambahan Di Lembarang Kertas Untuk Halaman 3 Halaman 33 Huruf C Tentang Tanggal Pengiriman Bunga A Bahwa Seingat Saya Pengiriman Bunga Pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 Tapi Ada Info Yang Menyatakan Hari Kamis Pagi Tanggal 26 November 2020 B Bahwa Terlepas Dari Tanggal Mana Yang Benar 25 Atau 20 November 2020 Tetap Saja Kejadiannya Sebelum Wawancara Klarifikasi Dokter Andi Tatak Dan Rekaman Video Habib Hanif Al-Attas C Bahwa Terlepas Soal Tanggal Kejadian Pengiriman Bunga Yang Jelas Tak Satupun Pengirim Bunga Yang Dihadirkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Saksi Di Persidangan Ini Untuk Dimintai Keterangan Tentang Sebab Pengiriman Bunga Tersebut Sehingga Apa yang Disampaikan Jaksa Penuntut Umum Hanya Berupa Asumsi Saja Saya Lanjutkan Halaman 33 Majlis Hakim Yang D Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 Sore Jam 17 Waktu Indonesia Barat Dokter Andi Tatak Wawancara Klarifikasi Untuk Meredam Berita Hock Tentang Saya Kritis E Hari Kamis 26 November 2020 Malam Wari Kota Bogor Mendatangi Rumah Sakit Umi Dan Kuartu Di Televisi F Hari Jumat 27 November 2020 Pagi Dini Hari Habib Hanif Buat Rekaman Video Klarifikasi Untuk Meredam Berita Hock Tentang Saya Kritis Hari Jumat 27 November 2020 Siar Saya Dites Sweb PCA Hari Jumat 27 November 2020 Malam Wari Kota Bogor Kembali Mendatangi Rumah Sakit Umum Jadi Wari Kota Bogor Dua Kali Datang Rumah Sakit Umi Bukan Satu Kali Sebagaimana Dalam Kronologis Versi Sendiri Jaksa Penuntut Umum Yang Betul Datang Dua Kali Hari Jumat 27 November 2020 Malam Wari Kota Bogor Kembali Mendatangi Rumah Sakit Umi Hari Sabtu 28 November 2020 Pagi Dinih Hari KSATVOL PP Kota Bogor Melaporkan Rumah Sakit Umi Ke Polisi Atas Perintah Wari Kota Bogor Bima Arya Hari Sabtu 28 November 2020 Malam Saya Izin Pulang Dari Rumah Sakit Kumi Hari Ahad 29 November 2020 Saya Sudah Isolasi Mandiri Di Rumah Hari Senin 30 November 2020 Saya Baru Mendapat Hasil Tes PCR Yaitu Positif COVID Majelis Hakim Yang Mulia Akka Sehat Akan Berkata Bagaimana Bisa Operasi Karangan Bunga Yang Dikirim Sebelum Ada Rekaman Wawancara Dokter Andi Tatat Dan Sebelum Ada Rekaman Video Klarifikasi Habib Hanif Serta Sebelum Ada Rekaman Video Testimoni Saya Bisa Disebut Sebagai Keresahan Dan Keonaran Akibat Dari Wawancara Dokter Andi Tatat Akibat Dari Klarifikasi Habib Hanif Akibat Dari Testimoni Saya Hanya Orang Tidak Waras Saja Yang Menjadikan Akibat Lebih Guru Daripada Sebab Sekedar Nasihat Untuk Jaksa Menuntut Umum Yang Berakal Ketahuilah Bahwa Akal Tanpa Iman Akan Berfikir Liar Dan Akan Terus Mengikuti Hawa Nafsu Sehingga Cara Berfikirnya Akan Tidak Waras Nomor 22 Bahwa Jaksa Menuntut Umum Lagi-lagi Tetap Ngotot Dan Kegah Serta Keras Kepala Menyatakan Bahwa Satgas Covid Berhak Mendatangi Semua Rumah Sakit Untuk Meminta Rekam Medis Para Pasen Atau Melaksanakan Tes PCR Terhadap Para Pasen Dengan Dalih Surat Keputusan Wari Kota Bogor Nomor 900 45 Strip 201 Tahun 2020 Yang Merupakan Turunan Dan Amanat Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Penular Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Menanggal Bencana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Kepres Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu Kepres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gutus Tugas Perkepatan Penanganan Covid-19 Untuk Kepres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Kepres Nomor 7 Tahun 2020 Namun Ternyata Surat Keputusan Wari Kota Bogor Berikut Semua Undang-Undang Yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum Tersebut Tak Satupun Menyebutkan Bahwa Satgas Covid-19 Berhak Mendatangi Semua rumah Sakit Untuk Meminta Rekam Medis Para Pasir Atau Melaksanakan Keskisiar Terhadap Para Pasir Padahal Majlis Hakim Yang Mulia Di depan Persidangan Ini Di bawah Sumpah Telah Dinyatakan Oleh Para Saksi Ahli Hukum Kesehatan Dr. M. Nasir Dan Saksi Ahli Kesehatan Dan Epidemiologi Dr. Tonak Dan Saksi Ahli Medi Koregal Dan Hukum Pidana Kesehatan Dr. Lutfi Hakim Bahwa Satgas Covid-19 Adalah Badan Ad-hoc Yang Tupoksinya Terkait Kebijakan Strategis Sehingga Secara Teknis Tidak Berhak Mengambil Rekam Medis Pasen Depang Persidangan Tidak Lagi Dianggap Sebagai Alap Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum Sekedar Nasihat Untuk Jaksa Penuntut Umum Yang Berilmu Ketahuilah Bahwa Ilmu Harus Digunakan Sebagaimana Mestinya Untuk Meluruskan Yang Bengkok Bukan Membengkok Yang Lurus Jangan Gunakan Ilmu Untuk Menipu Atau Memanipulasi Atau Untuk Mendalimi Orang Lahir Nomor 23 Jaksa Penuntut Umum Lagi-lagi Tetap Motot Dan Kegas Serta Keras Kepala Menyatakan Bahwa Saya Pulang Dari Rumah Sakit Umi Tanpa Izin Tanpa Izin Dokter Nerina Selaku Dokter Penanggung Jawab Pasen Yaitu DPJP Padahal Majlis Hakim Yang Mulia Dalam Persidangan Ini Pihak Rumah Sakit Umi Telah Sekarang Tegas Dan Jelas Menyatakan Di bawah Sumpah Bahwa Saya Masuk Dan Keluar Rumah Sakit Umi Sekarang Baik-baik Dengan Izin Resismi Rumah Sakit Umi Sebagaimana Disampaikan Di depan Persidangan Dan Dibawa Sumpah Oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dokter Andi Tatat Dan Direktur Umum Rumah Sakit Umi Dokter Najamudin Kalau Saya Sebut Izin Dari Rumah Sakit Umi Tentu Artinya Dari Pihak Manajemen Rumah Sakit Umi Yang Berwenang Sesuai Persyaratan Yang Ditetapkan Pihak Rumah Sakit Umi Seperti Harus Ada Izin DPJP Harus Ada Pelunasan Biaya Serta Harus Menandatangani Semua Dokumen Sebagaimana Mestinya Dan Lain-lain Dan Memang Semula DPJP Yang Merawat Saya Yaitu Dokter Nerina Keberatan Saya Pula Karena Masih Harus Menuntaskan Perawatan Dan Pengobatan Namun Akhirnya Beliau Setuju Dengan Sarat Perawatan Dan Pengobatan Tetap Dilanjutkan Dengan Isolasi Mandiri Di rumah Di bawah Pengawasan Tim Dokter Dari Mersi Silahkan Kutar Kembali Rekaman Keterangannya Di ruangan Sidang Ini Jadi Soal Izin Dairum Masyakit Tidak Perlu lagi Dijelaskan Oleh Jaksa Penuntut Umum Secara Lucu Tapi Tidak Lucu Saya Ulangi Jadi Soal Izin Kata Izin Dairum Sakit Umi Tidak Perlu lagi Dijelaskan Oleh Jaksa Penuntut Umum Secara Lucu Tapi Tidak Lucu Yaitu Dengan Menafsirkan Bahwa Izin Rumah Sakit Umi Adalah Izin DPJP Karena Rumah Sakit Umi Bukanlah Sesosok Manusia Yang Mempunyai Mulut Dan Lidah Sehingga Bisa Mengatakan Mengizinkan Atau Tidak Mengizinkan Dengan Demikian Jelas Bahwa Izin Rumah Sakit Umi Yang Mulia Bukan Hanya Izin DPJP Tapi Juga Ada Persyaratan Lain Yang Harus Dipenuhi Ngotoknya Jaksa Penuntut Umum Disini Bahwa Saya Pulang Dari Rumah Sakit Umi Tentu Ada Maksud Jahat Yaitu Untuk Membentuk Opini Persidangan Bahwa Saya Lari Dari Rumah Sakit Umi Dalam Kondisi Positif Covid Sehingga Meresahkan Masyarakat Yang Kemudian Ditafsirkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Keonaran Dengan Demikian Tujuan Jaksa Penuntut Umum Adalah Agar Unsur Keonaran Dalam Dakwaan Kesatu Primer Terkait Pasan 14 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 46 Bisa Terpenuhi Sekedarnya Sehat Untuk Jaksa Penuntut Umum Yang Berakal Sehat Ketahuilah Bahwa Akal Sehat Adalah Akal Yang Dibunakan Untuk Berpikir Secara Benar Sebagai Tanda Rasa Syukur Kepada Allah Yang Telah Mengandung Berahkan Akal Tersebut Namun Jika Akal Digunakan Untuk Berpikir Likit Dan Jahat Guna Mencelakakan Orang Lain Yang Tidak Bersalah Maka Itu Akal Sakit Dan Iskaya Akan Membinasakan Pemiliknya Majlis Hakim Yang Mulia Akhirnya Kita Sampai Ke Nomor 24 Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kembali Menyerang Saya Karena Saya Menjawab Dakwaan Ketiga Yang Tidak Dibuktikan Dan Tidak Dimasukkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Kedalam Juridis Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Untuk Ini Jawaban Saya Sama Dengan Jawaban Di Nomor 12 Nomor 25 Bahwa Jaksa Penuntut Umum Menyalahkan Pulangnya Saya Dari Rumah Sakit Ummi Sebelum Ada Hasil Tes Sweat PCA Karena Bisa Membahayakan Bagi Orang Yang Berada Di Sekitar Saya Pengalaman Serta Langsung Isolasi Mandiri Dalam Rumah Di Bawah Pengawasan Tim Nersi Tanpa Melakukan Kontakt Dengan Siapapun Sebagaimana Telah Saya Paparkan Pada Nomor 15 Jadi Saya Tidak Ulangi Lagi Nomor 26 Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kembali Menyerang Saya Karena Saya Menjawab Dakwaan Kedua Yang Tidak Dibuktikan Dan Tidak Dimasukkan Oleh Jaksa Penuntut Untuk Ini Jawaban Saya Juga Sama Dengan Jawaban Di Nomor 12 Nomor 27 Bahwa Jaksa Penuntut Umum Lagi-lagi Tetap Ngotot Dan Kekah Serta Keras Kepala Menyatakan Bahwa BEM Semogor Badan Eksekutif Mahasiswa Semogor Raya Melakukan Aksi Demo Di Kota Bogor Terkait Perawatan Saya Di Rumah Sakit Umum Hingga Menjadi Bukti Adanya Pro Kontra Yang Diartikan Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Keonara Padahal Saksi M. Aditya Yaitu Ketua BEM Semogor Raya Dan Saksi M. Aslam Yaitu Anggota BEM Semogor Raya Di Depan Persidangan Telah Mencabut Semua Keterangannya Di BAP Dan Menyatakan Hadapan Majlis Hakim Yang Mulia A Bahwa Benar BEM Semogor Raya Sama Sekali Tidak Melakukan Demo Berkaitan Dengan Urusan Habib B Bahwa Benar Surat Pernyataan BEM Semogor Raya Yang Ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum Yang Diantara Isinya Ada Keterkaitan Dengan Urusan Habib Rizek Hanya Baru Rupa Draft C Bahwa Benar Surat Pernyataan BEM Semogor Raya Yang Resmi Hanya Berisi Tiga Poin Dan Satu Pun Tidak Terkait Dengan Urusan Habib Rizek Maaf Ada Kata Tidak Perhatikan Sekali Lagi Untuk Para Pengacara Ada Kata Tidak Terkait Dan Satu Pun Tidak Terkait C Bahwa Benar Surat Pernyataan BEM Semogor Raya Yang Resmi Hanya Berisi Tiga Poin Dan Satu Pun Tidak Terkait Dengan Urusan Habib Rizek Pak Hakim Yang Mulia Ngotoknya Jaksa Penuntut Umum Disini Bahwa BEM Semogor Raya Melakukan Aksi Demo Di Kota Bogor Terkait Perawatan Saya Di Rumah Sakit Dimaksud Agar Jadi Bukti Adanya Keresahan Masyarakat Yang Kemudian Ditafsirkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Keonaran Dengan Demikian Tujuan Jaksa Penuntut Umum Adalah Agar Unsur Keonaran Dalam Kakwaan Kesatu Primera Terkait Pasal 14 Ayat 1 tahun 1946 Bisa Terpenuhi Sekedar Nasihat Untuk Jaksa Penuntut Umum Penuh Tanggung Jawab Ketahuilah Bahwa Termasuk Tanggung Jawab Kita Semua Dalam Persidangan Ini Adalah Menjaga Persidangan Dari Intrik Intrik Jahat Yang Memutar Balikan Fakta Persidangan Hanya Untuk Menjera Terdakwah Intrik Semacam Itu Sangat Kotor Dan Menjijikan Nomor 28 Bahwa Jaksa Penuntut Umum Lagi-lagi Tetap Ngotot Dan Kekas Serta Keras Kepala Menyatakan Bahwa FMPB Itu Forum Masyarakat Penjajaran Bersatu Melakukan Aksi Demo Di depan Perumahan Mutiara Sentul Terkait Perawatan Saya Di rumah Sakit Umum Sehingga Menjadi Bukti Adanya Pro Kontra Yang Diartikan Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Keonara Padahal Sesuai Pengakuan Pengurus FMPB Saksi Ahmad Suhadi Dan Saksi Iha Nur Hakim Di depan Persidangan Dan Dibenarkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Sendiri Dalam Tuntutan JPU Sendiri Halaman 154 Bahwa FMPB Melakukan Aksi Demo Karena Berita Hock Yang Sebut Habib Rizik Lari Di rumah Sakit Bukan Karena Rekaman Waban Cara Dan Tarifikasi Serta Testimoni Yang Sebut Saya Baik Baik Saja Lagi Lagi Mototnya Jaksa Penuntut Umum Di Sini Bahwa FMPB Melakukan Aksi Demo Depan Perumahan Mutiara Sentul Terkait Perawatan Saya Di rumah Sakit Umi Sehingga Menjadi Bukti Adanya Pro Kontra Di Tengah Masyarakat Dimaksudkan Agar Jadi Bukti Adanya Kesahan Masyarakat Yang Kemudian Ditafsirkan Oleh JPU Sebagai Koonaran Dengan Demikian Primer Terkait Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Bisa Terpenuhi Sekedar Nasehat Untuk Jaksa Penuntut Umum Yang Rajin Dan Ketahuilah Bahwa Kerajinan Dan Ketekunan Dalam Kebaikan Akan Membawa Keberkahan Akan Tetapi Kerajinan Dan Ketekunan Dalam Membuat Intrik-intrik Jahat Yang Memutar Balikan Fakta Persidangan Hanya Untuk Menjelat Terdakwah Akan Membawa Malapetaka Na'udzubillah Benzalib